Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Jossgrab Nursery Pada video kali ini saya akan bahas tentang Pembuahan anggur terus-menerus Di tempat ini atau di kebun Jossgrab lokasi 1 Untuk menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita Apakah pupuk generatif hanya satu kali Mencukupi nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman anggur Untuk fase generatifnya atau pembuahan Pembungaan dan pembuahan Jadi di tempat ini Ini varian Jupiter hampir 90% di tempat ini Karena ini kebun lokasi 1 Saya menempatkan anggur Jupiter di tempat ini Dalam jumlah yang lumayan banyak di tempat ini Kurang lebih hampir 90 pohon di kebun ini Dan pemupukannya sangat hemat Hanya 7 sendok makan MKP 7 sendok makan KNO3 Dan 7 sendok makan karate boron Yang saya campur ke dalam air 25 liter Dari campuran air 25 liter itu Saya gunakan 200 mili Untuk 5 liter saya siramkan ke satu tanaman Itu yang saya lakukan Hanya satu kali seminggu sebelum pemangkasan Pemangkasan yang saya lakukan adalah pembuahan terus-menerus Sehingga pemangkasannya tidak serentak Jadi pada saat cabang-cabang sudah terbentuk Sudah waktunya dipangkas kembali Seminggu sebelumnya saya memberikan Pupuk generatif kembali Pupuk rutinnya hanya POC PSB Dan NPK Ponska Plus Jadi kalau minggu ini POC Minggu depannya PSB Tetapi yang sering Yang sering kita lakukan adalah Seminggu dua kali Misalkan hari Rabu PSB Hari Minggu POC Dua minggu sekali Paling cepat itu NPK Ponska Plus Tetapi yang rutin adalah satu bulan sekali Saya berikan NPK Ponska Plus secara tabur Di kebun ini Dan hasilnya seperti ini Bisa kita lihat Semuanya Berbuah terus-menerus Seperti ini Tanpa putus Dan menghasilkan Beragam HSP Buahnya ini Usia buahnya berbeda-beda Karena memang pemangkasannya Terus kita lakukan Seiring dengan terbentuknya Cabang-cabang tersier Yang siap untuk kita lakukan Pemangkasan pembuahan Contohnya seperti ini Di sebelah sini Sudah mulai Verizon Kita pangkas kembali Menghasilkan plaster bunga lagi Seperti ini Ini terlihat Jadi selalu ada bunga-bunga Yang bermunculan Di setiap Cabang tersiernya Ini juga Dan kita pangkas kembali Juga menghasilkan Cluster bunga lagi Ini juga Ini sudah Mulai Verizon Bat di atasnya Ini juga Bat di atasnya juga Sepert Dan juga membawa Cluster bunga Lalu ujungnya kita pangkas Ini dari sana ya Kita pangkas Ini juga membawa Cluster bunga lagi Seperti ini juga Jadi Tidak pernah habis Buahnya Di tempat ini Karena bunga Terus bertambah Ini juga Malah belum Verizon Masih kecil Buahnya Tetapi cabangnya Terlalu vigor Saya lakukan Pemangkasan kembali Dan membawa Cluster bunga lagi Bisa dilihat Ini juga ada Cluster bunganya Ini juga ada Cluster bunganya Seperti itu Terus menerus Ini juga ada Cluster bunga lagi Ini bunga belum Verizon Atasnya sudah Muncul buah lagi Jadi Pemupukan generatif Yang saya berikan Hanya satu kali Sebelum pemangkasan Berhasil Membuahkan Anggur Varian Jupiter ini Secara terus menerus Yang terpenting adalah Pemupukan vegetatifnya Kita berikan NPK Ponskase imbang Satu bulan Sekali Di tempat ini Dan POC-nya rutin Dan POC dan PSB-nya rutin Kita berikan terus Seminggu Dua kali Selang-seling POC dan PSB Hasilnya Cukup bagus Tandanya juga mantap Untuk varian ini Jadi Pemberian pupuk Generatif Atau MKP Hanya satu kali Sebelum Pemangkasan Atau seminggu sebelum Kita lakukan pemangkasan Kembali Yang terpenting adalah Tercukupinya Nutrisi seimbang NP dan K Di fase vegetatifnya Jadi tanaman ini Karena dibuahkan Terus-menerus Saya hanya memberikan Pupuk generatif Hanya satu kali Seminggu sebelum Kita lakukan pemangkasan Saya kasih contoh Seperti ini Ini buah disini Sudah kita panen Kita pangkas disini Bawa bunga Bawa buah nih Nah Ini akan kita lakukan Pemangkasan lagi Karena cabang ini Sudah memenuhi syarat Untuk kita lakukan pemangkasan Dan ujung tersiernya Telah kita hentikan Seperti ini Ya Kita hentikan Kita hitung Enam dari buahnya Nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan disini Tidak ada selurnya Tuh Tidak ada selurnya Kita pangkas Sudah Ini nanti Sepert membawa Buah lagi Jadi disini Berbuah Disini berbuah Lalu kalau metode Seperti ini Atau model seperti ini Terus akan semakin panjang Cabangnya Perlu gak kita melakukan Fondasi pruning Biar tidak terlalu panjang Karena ini semakin bertambah Semakin bertambah Seperti ini yang kita lakukan Itu sedang kita Fondasi pruning Ini pun sama Nih Sedang kita lakukan Fondasi pruning Bergantian Jadi cabang ini adalah Pembutuhkan tersier baru Secara bergantian Sama seperti ini Nih Ini kita lakukan Fondasi pruning Yang lain belum Ini kita lakukan Fondasi pruning Kita pangkas Kita tumbuhkan Setelah cabangnya Lumayan besar Kita pangkas lagi Dan membawa Cluster buah Langsung berbuah ya Ketika kita pangkas Pohon ini Seperti ini Tuh Jadi ini juga Jadi ini juga sama Hasil fondasi pruning Jadi fondasi pruningnya Bergantian Di pohon ini Ini kita sisakan Satu mata tunas Tumbuh Lalu kita pangkas Di sini Dinampat Membawa kluster buah Jadi sangat mudah Membuahkan Anggur varian ini Terus menerus Jadi ini bertambah Terus buahnya Gak pernah berhenti Dengan pemupukan Yang hemat Dan sangat sederhana Di tempat ini Ini tidak hanya di sini Disampai ujung-ujung sana Semuanya sedang Kita buahkan Terus menerus Bisa kita lihat di sini Jadi ini Ada buahnya Banyak sekali Hampir di setiap Sela-sela daun Ada buahnya Semuanya Dan ini Tidak mengenal Istirahat Di sela-sela daun Selalu ada buahnya Secara keseluruhan Ini sudah full rib Terlihat Ini sudah full rib Di sana juga Sudah Banyak yang matang Ini seperti ini Ini sudah full rib juga Bisa dilihat Jadi cukup banyak buahnya Di tempat ini Ini Sangat panjang Ini Pandannya Ini pun sama Sampai sana-sana Merah semua Jadi ini betul-betul Kita buahkan terus-menerus Tanpa putus Di tempat ini Dapat ujung-ujung Hanya pupuk generatif Satu kali Semuanya berbuah Bahkan sampai di atas Kepala saya ini Nih Tuh Dan selalu seperti ini Di kebun ini Tidak pernah ada Kuasa istirahat Ada yang sudah matang Ada yang baru Verizon Ada yang masih Hijau Ada yang baru Bunga mekar Beragam Ukuran berinya Sudah Lumayan besar Ukuran Buahnya Padat Untuk varian Jupiter Ini Sangat manis Dan wangi Beraroma Foksi Ini ketika sudah matang Seperti yang saya lakukan dulu sebelumnya Ini sudah berbuah Kita pangkas Bawa buah lagi Ujungnya kita pangkas Di sini Di sini ya Ini Bawa buah Lalu kita pangkas lagi Di sini Ini bisa dilihat dari sana Kita pangkas di bat ke enam Membawa klaster bunga Empat Klaster Ini dua Atas dua Keliatannya Sama atasnya Jadi setelah ini Kita pangkas Membawa Empat Klaster bunga lagi Keliatan Padahal ini Belum kita panen Bupuknya sangat hemat Karena ini jumlah pohon Sangat banyak Kalau saya aplikasikan Dua sendok makan Per sepuluh liter Satu pohon Terlalu boros Jadi ini hanya Tujuh sendok makan MKP Tujuh sendok makan KNU3 Dan tujuh sendok makan Karatevoron Saya larutkan Kedalam 25 liter air Larutan tadi Saya ambil Satu gelas Air mineral 200 ml Untuk dicampurkan 5 liter air Kita siramkan Ke satu pohon Satu minggu sebelum Memangkasan Untuk detail Pemupukannya Besok kita bisa Buatkan video kembali Sekian dulu Semoga video ini Bermanfaat Dan menginspirasi Kawan-kawan semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe Nursery Lokasi 1 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih